Masih bersama saya Rahayu Aftina dalam Kompas Aceh. Saudara ditetapkan sebagai tersangka, dua orang petugas unit donor darah Palang Merah Indonesia Aceh Utara mengikuti sidang perdana di pengadilan negeri Leksumowe atas perkara dugaan salah transfusi darah yang terjadi pada 2016 lalu. Turut hadir puluhan relawan PMI dan relawan kesehatan untuk mengawal proses sidang dan melakukan aksi damai di depan gedung pengadilan setempat. Puluhan relawan gabungan PMI Aceh Utara dan relawan kesehatan instansi lainnya melakukan aksi damai dengan membentang sejumlah spanduk di depan gedung pengadilan negeri Kota Leksumowe. Aksi tersebut dilakukan untuk mendukung dua orang petugas unit donor darah Palang Merah Indonesia Aceh Utara yang telah dijadikan tersangka dan mengikuti sidang perdana atas kasus dugaan salah transfusi darah yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Dalam sidang tersebut, jaksam penuntur umum membacakan dakwaan yang disebutkan pada 2 Maret 2016 lalu, dua orang terdakwa, Lazuardi dan Rahmat Hidayat telah melakukan kelalaian berat mengakibatkan penerima layanan kesehatan luka berat dan lumpuh, yaitu Badriah, pasien yang pernah dirawat di Rumah Sakit Arun pada 2016 lalu. Kelalaian tersebut yaitu kesalahan dalam mendistribusikan darah yang seharusnya darah golongan O, tapi yang diberikan darah golongan B. Karena menurut petugas PMI, hasil cek sampel golongan darah yang dibawakan pihak Rumah Sakit Arun tersebut adalah B. Kemudian mereka lah yang punya sertifikat yang sudah ikut pelatihan. Bisa saja mungkin orang lain menggantikan, tetapi ya hasilnya kan kita pembacaannya yang salah, tidak akurat, atau pengoperasian mesin yang full otomatik yang tidak begitu mahir. Berarti bisa menghambat ya? Bisa menghambat. Kemarin kita ada permintaan golongan darah O, itu tidak bisa kita penuhi, hanya satu kantong yang bisa diterima. Ya kalau keadaan ibu saya sekarang bisa dibilang sudah lumpuh 100 persen. Tidak bisa berjalan lagi. Kemarin ada pihak Kak Jari datang ke rumah, Kak Jari diusme, dibilang ibu saya sehat. Padahal sudah dua tahun ibu saya terbaring di rumah. Bagaimana? Buklah karena efek salah transversi darah dia, kalau masalah transversi darah, penyebabnya ada dua. Kalau nggak meninggal, ya cacat seumur itu. Relawan Kesehatan Gabungan terus melakukan aksi guna mendukung rekannya di PMI yang ditersangkakan akibat dugaan salah pendistribusian darah, sehingga menyebabkan seorang warga diduga mengalami lumpuh. Selain aksi di depan gedung pengadilan, Relawan juga menggelar aksi damai di Jalan Merdeka, Kota Loksemawe dan melakukan orasi guna menuntut keadilan. Terima kasih telah menonton!